Halo sahabat, di pembahasan kali ini saya akan memberikan informasi tentang cara menghilangkan tulisan CapCut di template pada saat kita mengedit video menjadi seperti ini. Nah, untuk informasinya langsung saja teman-teman simak video berikut ini. Baiklah, untuk langkah yang pertama, di sini langsung saja teman-teman buka aplikasi CapCut yang terdapat di HP teman-teman. Selanjutnya, setelah terbuka, di sini langsung saja teman-teman pergi ke bagian menu template yang berada di bagian bawah ini. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan ke beberapa template yang direkomendasikan kepada teman-teman. Misalnya, di sini kita ingin melihat dan menggunakan template yang ini. Di sini langsung saja kita klik. Kemudian, setelah dibuka dan kita merasa ingin menggunakan template ini, maka di sini langsung kita klik yaitu gunakan template. Selanjutnya, kita akan diarahkan ke galeri penyimpanan yang terdapat di HP kita. Nah, kebetulan untuk template yang ini memerlukan tiga buah klip ataupun tiga buah foto. Nah, misalnya di sini untuk foto yang pertama kita gunakan foto yang ini, kemudian foto yang ini, dan yang ketiga yang ini. Di sini langsung kita klik perhatian jauh. Maka secara otomatis, templatenya tadi akan berubah menggunakan foto yang kita pilih tadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan tulisan ataupun watermark di bagian pojok kanan atas video ini? Nah, di sini masih terlihat tulisan cap card. Nah, di sini terdapat dua cara. Di sini untuk cara yang pertama, sebelumnya kita klik terlebih dahulu di bagian export. Di sini dapat teman-teman lihat bahwa di sini terdapat dua buah pilihan. Nah, untuk pilihan yang pertama, teman-teman di sini export tanpa tanda air. Nah, cara ini dapat teman-teman gunakan jika teman-teman belum menginstall ataupun mendownload aplikasi TikTok. Namun, jika teman-teman itu sudah mengunduh ataupun mendownload aplikasi TikTok, maka secara otomatis, begitu kita klik di bagian ini, kita akan masuk ke aplikasi TikTok. Namun, jika teman-teman belum mendownload aplikasi TikTok, teman-teman bisa menggunakan untuk cara yang pertama. Namun, untuk solusi dari cara yang pertama, jika kita sudah memiliki aplikasi TikTok, kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara mengklik di bagian export ini. Kemudian, di sini kita tunggu sampai selesai. Nah, jika telah selesai, di sini kita klik saja di bagian selesai ini. Di sini kita kembali. Kemudian, kita klik di bagian menu edit. Selanjutnya, teman-teman klik yaitu di bagian proyek baru. Nah, di sini kita pilih yaitu video. Selanjutnya, kita masukkan template ataupun video yang telah kita simpan tadi. Kita klik, kemudian kita pilih tambah. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwa masih memiliki tulisan cap card di bagian pojok kanan atas video. Nah, untuk cara menghilangkannya yaitu cukup mudah. Nah, caranya yaitu tinggal teman-teman klik di bagian ini. Selanjutnya, teman-teman pilih menu yang ada di bagian bawah ini yaitu menu edit. Kita geser. Kemudian, kita pilih edit. Selanjutnya, pilih pangkas. Kemudian, di sini tinggal kita tarik garis yang ada di atasnya ini sampai ke bawah tulisan cap card. Seperti ini. Kemudian, kita pilih checklist. Nah, di sini tinggal kita perbesar. Seperti ini. Kemudian, di sini kita putar. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwa tulisan cap card yang di bagian pojok kanan atas video sudah hilang. Terakhir, sebelum kita melakukan penyimpanan, di sini kita klik kembali di bagian ini. Kemudian, teman-teman geser. Dan di bagian akhir video, kita klik yaitu di tulisan akhiran. Kemudian, teman-teman pilih hapus. Nah, jika semuanya telah selesai, di sini langsung teman-teman klik yaitu di bagian simpan. Baiklah, itulah saja untuk informasi kali ini. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dah, sampai jumpa.